Bro, kalau kita putar ke depan ini atau berlarangan arah jarum jam Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya, di channel Labla Moto Project Lama ya saya baru bikin konten, sekitar 1 mingguan Atau hampir 2 mingguan ya guys, hampir 1 bulan ya guys Oke, di konten kali ini kita akan setel oli samping ya bro Banyak teman-teman di VCR itu bingung cara setel oli samping yang baik dan benar ya guys Jadi ini saya akan bikinkan bagaimana caranya Ini saya sudah setting ya, tapi nanti saya kasih tau bagaimana caranya Kalau ingin memboroskan dan ingin mengiritkan oli samping ya bro Biasanya kalau terlalu boros itu berebetnya mungkin tampun ya bro Dia terlalu... Pembakaran itu susah membakar karena olinya terlalu banyak Oke bro, kita langsung aja chakidot ya bro Oke guys, kita lanjut ya Ini kita buka dulu baut ini, baut 2 Dia kunci 10 Ini Jadi jangan ragu-ragu membukanya ya guys ya Kita buka sini Sudah longgar ya bro Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya Biar Saya bisa lebih semangat lagi bro Mengejar 1000 subscriber bro Nanti kita setel juga anginnya guys Ini motor balap, ini motor apa kayaknya mas? Motor kebun Nah, disini tampilannya seperti ini guys Dalamnya Saya setel dulu Ini ya guys, kalau gasnya ditarik, ini langsung naik juga ya Jadi, posku semua bukannya cuma begini ya Ini disipan sini Harip Ini kita buka pakai kunci 17 Ya, putarnya ke bawah ya guys Oke ini Kalau ada kunci pas bisa juga Ini kunci ring saya punya Nah, teman-teman kan pusing biasanya Mouse steelnya gimana Gak tahu Mana boros, mana irit Nah, kita kasih tahu dulu bagaimana cara untuk mengiritkannya guys ya Kalau kita iritkan Ini ya bro White White Ini ya bro Kalau kita putar ke depan Ini Atau berlaranan aru jarum jam Sebegini Nah, susah juga ya bro Putar seperti ini Dia akan boros Ya guys Jadi, ini kalau kita putar ke dalam Ini Ini baut yang besar Ini 17 Ini sebagian pengancing saja Kalau Apabila silannya sudah pas Kita kancing seperti ini Ya bro Kancing seperti ini Kalau kita ingin Setel Setel oli sampingnya Kita kondorkan dulu baut 17 Baru kita putar ini Jadi, dia kalau semakin ke dalam Putar ke dalam Begini Semakin masuk Itu akan membuat irit Bahan bakarnya Eh, oli sampingnya ya guys ya Bahan bakarnya Kita akan membuat irit oli sampingnya Seini Ini kan pol ini Nggak sama sekali Oli samping Nggak sama sekali Mengalir ya bro Bosku Kalau dia terputar Jadi, jangan terlalu fall ke dalam Jadi Diselesaikan saja ya bro Kepaling tidak Kita cabut Selang oli samping yang ini Baru kita lihat Nanti berapa Seberapa cepat Pergerakannya Apabila langsang Ya bro Jika langsang Disini Akan keluar oleh samping Ya bro Kita tes bagaimana Hasilnya Coba kita coba ya Ini ya bro Ini tidak berputar Sama sekali ya bro Dia tidak Maju mundur ya Ini Ujungnya ini Nanti kalau saya Setel ke depan Dia akan Maju mundur Seperti ini Seperti ini Saya putar Kasih boros Nah itu bro Dia Sedang memompak Oli samping Banyak Ya bro Jadi Maju mundurnya Ujung pistonnya ini Sangat kencang ya bro Kita lihat oleh sampingnya Nah ini bro Oli sampingnya Nah Dia 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 Jalan ya bro Dia mengalir ya bro Tapi itu terlalu kencang Terlalu cepat Saya setel dulu sedikit Saya matikan Putar searah jarum jam Nah itu bro Nah itu bro Dia mengalir Cuman Tidak secepat tadi ya bro Saya matikan lagi Sedikit Nah Dia lambat ya bro Olinya lambat keluar ya guys Karena ini Saya putar ke dalam Jadi Coba saya putar keluar lagi Berlawanan Arah jarum jam Dia akan cepat Nah itu bro Dia cepat mengalirnya Tuh Jika saya masukkan Ke dalam Dia akan berhenti Atau tidak Begitu lancar ya guys Nah itu bro Tidak secepat tadi ya Tidak semengalir tadi Kecangnya ya Oke bro Sampai disitu Paham ya bro Oke bro Sampai situ Paham ya Oke kita setel saja Bagaimana setelan yang baik Dan Tapi Tergantung motor sih Ini kita Masukkan dulu Tempatnya Terus kita setel dulu Keluar sedikit Seperti ini Mungkin ada Penting ada selah ya bro Penting Llinya ngalir gitu Pada saat pelangsang Nanti kita cek Di Tempat selang Oli samping ya Saya Kencangkan dulu sedikit Oke bro Kita tes lagi ya Bagaimana kalau langsam Ini langsamnya Ujung ini Harus ada Pergerakannya Maju mundur ya bro Yang ini ya Ini ini Pada saat pelangsang ya bro Saya zoom sedikit Saya fokuskan dulu sedikit Ini Ini harus ada Maju mundur pada saat langsam Apabila tidak terjadi Maju mundur Maka Oli tidak akan mengalir ya bro Tapi jangan terlalu Kencang juga Maju mundurnya ya bro Tidak terlalu Keluar Dan tidak terlalu Kedalam Ya bro Bumpanya itu Senang-senang Kita tes dulu Nah ini Ini menurut saya Ini terlalu Terlalu ya Ini ya bro Kita Kita mundurkan sedikit Kedalam Tikit-tikit aja bro Ambil kita lihat Ujungnya Nah ini Kayaknya udah cukup ya bro Maju mundurnya Udah cukup Terus ini Koko olidnya Udah terlalu Beras ya bro Nah tuh Ini ya bro Nah tuh Dia memompat bro Nanti pada saat Digas dia Otomatis juga Kecang sendiri Pompanya ya bro Karena ini Masih pakai Selang Jadi tambahan juga bro Yang udah Udah pakai Selang ini Terus masih Gantung Namanya Istilahnya Gantung pompa Oli samping ya bro Ini Jangan terlalu irit Seperti ini ya bro Dia harus agak Boros-boros sedikit Karena dia tidak RPM tinggi Atau gas Ditarik Dia tetap Seperti itu ya bro Kalau Kita pakai gas Apa namanya Pompa oli Yang gantung Istilahnya ya bro Nah Moga-moga Teman-teman Subscriber Atau yang nonton Moga bisa paham ya bro Bagaimana cara Settingannya Jadi tergantung Mesin sih Kalau Dia agak Sedikit Irit Boroskan sedikit Jangan terlalu boros Jangan terlalu irit Juga ya bro Kita pasang Baru kita test Kita kencangkan dulu Ini Jangan lupa Kencangkan yang ini bro Karena ini Apa namanya Penentunya ya bro Nanti kendor Ter-stay ulang ya bro Saya lari Setelahnya lari ya bro Ini Nah Ini jadi Yang mau ikutin Mau copy ini Ya boleh Ini Setelahnya ini Sedikit Ya bro Jadi tidak terlalu maju Tidak terlalu ke dalam Oke Kita pasang dulu Oke bro Sudah terpasang Kita bunyikan dulu Blu-blu Blu-blu BYE говорis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like share dan subscribe Subscribe disini Terima kasih Sampai jumpa di konten berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah